Ya, shalom. Masih bersama dengan saya, Venetson Perikas, STH MPDK. Dalam penjelasan berkaitan dengan mata kuliah pengantar teologi sistematika, kita sudah masuk di bagian yang ketiga, ajaran tentang Allah, teologi. Nah, kali ini di bagian yang ketiga, kita akan belajar tentang kurios atau kirios. Nama di dalam perjanjian baru yang dipakai untuk ekspresi menyampaikan tentang nama Allah. Nama eksplisit dari Allah. Seperti dalam YHWH, dalam perjanjian lama, arti kurios atau kirios itu alfa omega, alfa dan omega. Yang dahulu ada, yang sekarang ada, dan yang akan tetap ada. yang awal dan yang akhir. Arti kata ini menekankan supremasi otoritas sebagai tuan, bapak, pemilik, penguasa, dan juga suami. Nah, nanti natsnya dibacakan. yang berikut adalah berhubungan dengan Allah, maka arti kata ini adalah menyatakan kuasanya dalam sejarah. Dalam alam semesta dan kekalikannya, Kristus disebut sebagai kurios, Tuhan, juga rabi atau Tuhan. Pernyataan Thomas, Tuhan dan Allahku, Yohanes 20 ayat 28. Yesus disebut dengan kesetaraan Allah, perjanjian lama oleh orang-orang Kristen mula-mula. Arti lain yaitu Bapak, Pater. Allah juga disebut dengan nama Bapak dalam perjanjian baru. Hal ini dihubungkan dengan sifat hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Secara teokratis, ini memberikan penyataan bagaimana Allah berdiri bagi Israel. Nah, dalam perjanjian baru, terdapat dalam nats yang sudah ditulis itu, bahwa dalam pengertian Trinitarian, ungkapan ini menunjukkan hubungan antara Allah anak Yesus Kristus dan Allah Bapak. Dalam hal ini memberikan pengertian bahwa Allah berdiri bagi orang-orang percaya sebagai anak-anak rohaninya. Nah, kita masuk ke atribut-atribut Allah. Istilah atribut artinya adalah yang melekat atau yang dimiliki. Cara menentukan atribut-atribut Allah, yang pertama cara kausalitas, sebab akibat. Mencari akibat-akibat yang ada di dunia ini. Cara negasi, penyangkalan, menyingkirkan segala ketidaksempurnaan yang ada pada ciptaannya. Cara eminen, meninggikan, memberikan kesempurnaan pada Allah setinggi-tingginya. Cara penyataan, pewahyuan, sesuai dengan firman Allah, hanya Allah yang berhak memberi penjelasan akan sifat-sifatnya. Nah, pembagian atribut-atribut Allah. Atribut sifat-sifat unik, incommunisable, atribut Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Yang pertama adalah ketergantungan Allah. Allah tidak membutuhkan ciptaannya untuk alasan apapun juga. Namun demikian, ciptaannya dapat mempermuliahkan dia dan memberikan sukacita kepada Allah. Tuhan juga tidak menciptakan manusia karena ia kesepian. Allah teritunggal di dalam dirinya mempunyai kepenuhan kesempurnaan yang mutlak, baik dalam komunikasi, kasih, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Ketidaktergantungan Allah juga menyatakan bahwa Allah tidak diciptakan dan tidak ada peristiwa terjadinya keberadaan Allah. Justru keberadaan Allah lah yang menyebabkan segala sesuatu ada dan tetap ada untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan tidak membutuhkan manusia dan apapun juga, lalu apa gunanya manusia diciptakannya? Tuhan tidak harus menciptakan manusia, tetapi Tuhan memilih untuk menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dan ciptaannya untuk kemuliaannya. Sesuatu yang murni, tulus, ditetapkan oleh Allah sendiri. Nah, ketidakberubahan Allah. Allah tidak berubah dalam hakikat jati dirinya, kesempurnaannya, tujuannya, dan janji-janjinya. Namun demikian, Allah memang bertindak dan merasakan emosi. Ia bertindak dan merasakan secara berbeda dalam merespon di situasi-situasi yang berbeda. Allah tidak berubah sesuai dengan yang dinyatakan dalam Alkitab. Apakah Allah kadang-kadang berubah pikiran? Dan disilakan baca nasnya. Proses teologi, kalau Allah tidak berubah, maka tidak ada satupun tindakan manusia yang mempengaruhi. Berarti untuk Tuhan. Oleh karena itu, Allah harus berubah supaya hidup atau tindakan manusia berarti. Pentingnya, doktrin ketidakberubahan Allah, Allah tidak mungkin berubah untuk lebih baik atau lebih buruk. Kalau Allah berubah, maka berarti janji-janji Allah juga tidak mungkin bisa dipercaya. Nah, yang berikut adalah kekekalan Allah. Allah tidak mempunyai awal atau akhir atau urutan momen dalam hakikatnya. Dan ia melihat semua waktu secara jelas dan sederajat. Allah melihat semua peristiwa dalam waktu dan bertindak dalam waktu. Doktrin ini mengajarkan bahwa Allah tidak terbatas atau dibatasi oleh waktu. Allah tidak berubah dengan atau oleh waktu. Bagi Allah, peristiwa masa lampu atau yang akan datang dan juga sekarang adalah sama jelasnya bagi Allah. Yang berikut kemahah hadiran Allah. Allah tidak mempunyai dimensi bentuk atau tempat dan ia ada atau hadir pada setiap tempat dengan seluruh hakikatnya. namun demikian Allah bertindak secara berbeda di tempat yang berbeda. Allah hadir di mana-mana Allah ada di mana-mana. Yang berikut kesetuan Allah. Allah tidak berbagi-bagi terbagi-bagi dalam bagian-bagian. Namun demikian kita melihat atribut-atribut Allah berbeda ditekankan pada saat-saat yang berbeda. Nah, atribut sifat-sifat Allah yang dimiliki manusia. Keberadaan Allah, spiritualitas Allah. Allah adalah roh dan Allah juga tidak kelihatan. Artinya esensi total Allah dan semua hakikat spiritual Allah tidak akan pernah dilihat oleh manusia. Namun demikian, Allah masih memperlihatkan dirinya kepada kita melalui hal-hal yang kelihatan dan yang diciptakan. Atribut-atribut mental atau intelektual. Kemahatauan Allah mengetahui segala sesuatu tentang dirinya dan juga segala sesuatu apapun dalam tindakan kekekalan. Allah mengetahui segala sesuatu dan mengenalnya secara sempurna. Mencakup masa waktu lampau ataupun yang akan datang. Ia adalah pencipta segala sesuatu. Mata Allah menjelajah seluruh bumi. Terlanjang di muka Allah kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Apakah manusia masih mempunyai kemerdekaan atau kebebasan? Itu pertanyaan yang nanti didiskusikan. Kebijaksanaan Allah. Allah selalu memilih tujuan yang terbaik dan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan itu. Kebenaran dan kesetiaan Allah. Allah adalah yang benar dan semua pengetahuan kebenarannya dan janji-janjinya adalah benar dan menjadi standar akhir dari kebenaran. Atribut-atribut moral. Kebaikan Allah adalah standar akhir utama dari kebaikan. Semua hal, bahwa semua hal tentang dia dan perbuatannya adalah baik. Kasih Allah dalam kekekalan yang memberikan dirinya kepada orang lain. Belas kasihan, kemurahan, kesabaran Allah, kebaikan Allah terhadap orang-orang yang menanggung dirita, yang terhukum. Tetapi Allah sabar dengan menahan penghukuman yang seharusnya dijatuhkan sampai waktu yang ditentukannya. Kesetiaan Allah. Allah terpisah dari dosa dan hanya dia yang patut untuk disembah. Kedamaian Allah dalam hakikat dirinya dan tindakan-tindakannya, Allah sangat tertib, teratur, dan terkontrol. keadilan kebenaran Allah. Allah selalu bertindak sesuai dengan apa yang benar dan ia sendiri menjadi standar kebenaran itu. Kecemburuan Allah. Allah senantiasa melindungi kemuliaannya. Kemurkaan Allah. Allah membenci dosa. Atribut-atribut tujuan. Kebebasan Allah. Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya yang bebas. Kemahkuasaan Allah. Allah dapat melakukan segala satu sesuai dengan kehendaknya yang suci. Atribut-atribut lain. Kesempurnaan Allah. Allah secara mutlak mempunyai semua kualitas kesempurnaan dan tidak ada yang kekurangan dalam semua aspek kualitas yang baik. Kemuliaan Allah. Semua refleksi penyataan Allah tentang dirinya yang dipencarkan oleh semua makhluk ciptaannya. Saudara-saudara, saya menjelaskan secara cepat. Tapi saudara-saudara bisa mengulang-ulang rekaman ini, video ini, untuk melihat bagian mana yang harus dipelajari, bagian mana yang harus ditekankan, bagaimana yang tidak dimengerti. Silakan, saudara-saudara menggalinya, berdiskusi dengan sungguh-sungguh, terus menggali kebenaran-kebenaran. Boleh menggali dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik, lalu membangun diskusi. Saya terus pantau grup di diskusi kelas. Bagi yang berdiskusi memakai HP nomor teman, silakan sampaikan nama ya, supaya saya tahu bahwa ini berasal dari nama ini. Jadi diskusi itu harus memperkenalkan diri, supaya saya bisa mengidentifikasi siapa yang aktif terlibat, siapa yang tidak aktif terlibat. yang berikut adalah bahwa penjelasan ini memang belum menyeluruh. Ini hanya poin-poin saja. Tetapi kita akan cari waktu yang tepat, paling tidak untuk ketemu dan membangun diskusi yang lebih dalam. Tapi saya harapkan grup diskusi itu jangan berhenti, jangan putus. Nah, berkaitan dengan waktu, waktunya sesuai dengan kesepakatan Anda saja. Diskusi belajar itu kan tidak terbatas. Yang penting Anda tidak terganggu dengan mata kuliah-mata kuliah lain, maka Anda bisa silakan membangun hal yang terbaik. Jadi jangan sampai mata kuliah ini mengganggu mata kuliah yang lain. Anda silakan membagi waktu supaya dalam penyampaiannya disesuaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.